Halo semuanya, kami peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Angkatan Delapan Kelompok 1 akan memaparkan seorang toko nasionalis yang menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-harinya. Baharudin Yusuf Habibie atau Akrab Disapa B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Habibie merupakan anak keempat dari delapan bersaudara. Lahir dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti, Marini Puspo Wardul. Bapak B.J. Habibie menyatakan bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Beliau mengawali pendidikan formal dari SD Parepare kemudian di SMP 5 Bandung. Dan selanjutnya masa SMA-nya dihabiskan di Government Middle-Bird School. Setelah SMA beliau kuliah di Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan kuliah di Jerman tepatnya di Rhein-Westfalen-Anhen-Teknische-Hospule dengan jurusan Teknik Penerbangan, Spesialisasi Konstruksi Pesawat Terbang. Lalu melanjutkan kuliah hingga doktoral di tempat yang sama. Nilai dasar akuntabel dari sosok seorang B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah sosok yang bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan berintegrasi tinggi terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Beliau melakukan kepemimpinan dengan sangat baik, sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap Indonesia. Beliau selalu mengerjakan dan menjadi bagiannya dengan sungguh-sungguh. Seperti yang kita tahu, B.J. Habibie adalah salah satu orang jenis Indonesia yang berhasil membuat pesawat terbang. Beliau memberikan pelayanan terbaik bagi bansanya melalui teknologi ketirikan utaraan tersebut. Keberhasilan beliau dalam menciptakan pesawat terbang dipicu oleh keinginan beliau memberikan kemudahan bagi rakyat Indonesia di berbagai pulau untuk dapat bersatu. Bapak B.J. Habibie adalah sosok yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap bangsa Indonesia. Beliau pernah bekerja sebagai direktur di mes industri pesawat terbang di Hamburg, Jerman. Namun, pada saat itu, beliau diminta oleh Bapak Soeharto untuk pulang ke tanah air. Tanpa ragu, ia bersedia dengan alasan tawaran tersebut merupakan kesempatan untuk memberikan segala ilmunya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nilai dasar adaptif dari seorang B.J. Habibie, si jenius dan kreatif yang dijuluki Mr. Craig ini, disegadi dalam dunia penerbangan internasional karena menemukan progression crack theory yang akhirnya dikenal dengan Habibie teori. Teori ini mampu melakukan kalkulasi keretakan pesawat karena proses terbang landas dan membantu rancang bangun pesawat boderan menghindari kecelakaan. B.J. Habibie memiliki segudang prestasi, beliau pernah menerima penghargaan sekelas Nobel, yaitu penghargaan Edward Warner Award dan Award von Kerman. Tidak hanya itu, pemerintah Jerman juga memberikan dua penghargaan lainnya, yaitu Das Grosse Verdiencres dan Das Grosse Verdiencres mit Stern und Skalterben. Nilai yang selanjutnya yang dimiliki B.J. Habibie adalah nilai harmonis. Harmonis secara konseptual teoritis yang saling peduli dan menghargai perbedaan. Selama bersekolah, B.J. Habibie dikenal sebagai orang yang sangat berprestasi juga menghargai perbedaan. Bahkan, pada pelajaran agama Kristen pun beliau ikut. Disitulah, beliau menunjukkan sikap saling menghargai kemajemukan. Korpelius berahlak yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Selama B.J. Habibie menjabat sebagai pimpinan bangsa Indonesia, beliau selalu mengedepankan untuk menjalin kerjasama yang sinergis, baik itu dengan pimpinan di dalam negeri maupun dengan pimpinan yang ada di luar negeri. Ya, itulah beliau, Bapak Baharudin Yusuf Habibie, merupakan sosok akademisi, pemikir dan penemu yang menginspirasi. Sikap beliau yang luhur, serta jasanya yang besar bagi bangsa dan negara ini. Nilai-nilai berahlak senantiasa tertanam pada beliau, sehingga dapat menciptakan evolusi mental teladan untuk menjadikan abdi negara yang mampu berkarya bersaing di kancah internasional. Selamat jalan, tokoh inspiratif kebanggaan bangsa.